Seorang pedagang sayur menjadi korban Jambret, ketika melintas di jalan sepi di desa Labruklor, kecamatan Lumajang Kota. Korban itu bernama Supiah, 65 tahun. Mulanya pelaku lebih dulu masuk ke dalam gang, dengan gerak-geriknya seperti mencari korban. Setelah menemukan calon korban, pelaku kemudian berbelok dengan mengambil arah berlawanan dengan korban. Saat berpapasan itulah, tangan kiri pelaku merampas kalung perhiasan korban dari belakang. Kejadiannya berlangsung sangat cepat. Untungnya, aksi Jambret ini terekam kamera CCTV, sehingga polisi bisa mengejar jejak pelaku dari bukti tersebut. Nuki Rafsanjani, Sekretaris Desa Labruklor mengatakan, penjambretan itu terjadi pada 28 April 2022, sekira pukul 13.26 waktu setempat. Diduga kuat, sebelumnya pelaku sudah menguntit korban, hingga ketika di jalan sepi, pelaku merampas kalung emas korban. Ibtu Samsul Hadi, Kapolsek Lumajang Kota mengatakan, dari bukti rekaman CCTV Desa, polisi kini mengidentifikasi identitas pelaku. Polisi cukup mudah menyelidiki, karena plat nomor motor pelaku terekam jelas kamera CCTV, yakni W4622CN. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!